Hai nah Ronaldo ganya mencetak gol mantap Halo guys balik lagi saya Asep Saputra Oke di video kali ini saya akan mencoba formasi formasi yang digunakan Pirlo waktu melawan Inter Milan kemarin dan berhasil menang 2-1 ya jadi seperti ini formasinya guys bisa kalian bisa kalian lihat ya di sebelah kanan itu ada formasi asli yang saya search dari Google ya saya cari dari Google jadi itu formasinya 442 seperti ini ya sudah persis seperti ini yang 442 cuman pemainnya yang belum persis akan saya coba persisin permainnya disini ada Ronaldo dan guru safety ya terus disini ada benandeski di bagian kiri terus ditengah sini ada rabiot terus di bagian kanan ada metenai berarti ini terus di samping rabiot ada bentakur ya terus backnya itu alexandro ya alexandro di kiri terus the like ya dia menggunakan pemain-pemain muda ya di lawan Inter Milan kemarin ya terus Demiral terus yang kanan ada quadrado quadrado ini masih on fire ya terus kayaknya itu mainnya agak maju ya ya iya agak maju sini ya jadi kira-kira seperti ini guys formasi yang Pirlo gunakan kemarin saat melawan Inter Milan ya saya akan masuk ke menu attack instruksi ya disini pakai ini aja ini kita fleksibel ya sport rank ini kita full terus defense ini all out aja terus ini di nomor tiga aja biar aman backnya ya kalau temen-temen mau ikuti silahkan ya ikuti seperti ini termasuk ini defensinya ya defensive interuksi bisa diikuti seperti ini terus ini attacking interuksi ya ini yang saya gunakan ya seperti ini di sana striker ada Ronaldo dan cool save ya penalti tendang corner bentakur aja corner kanan-kiri bentakur taker Ronaldo long Ronaldo ini Ronaldo aja semua Kapten Ronaldo ya Kapten siapa ya waktu itu ya Hai 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 bufon-bufon aja ya kalau gitu ya bufon-bufon nah kapten bufon Hai Oke jadi langsung aja ya seperti itu formasinya kita kick off Hai jadi ini adalah formasi yang terlalu gunakan kemarin itu melawan eh Inter Milan ya dan berhasil menang 21 dimana Ronaldo semua yang mencetak golnya ya Hai Oke guys dan kita sudah masuk ke gameplaynya ya Apakah informasi ini berhasil ya seperti yang Pirlo lakukan di Juventus ya kita akan lihat dan selamat menyaksikan Hai aduh aduh bagus Ush, hampir Benandeski Aduh Hai Buffon loh, gampang bagi Buffon Aduh, adiot Hai Wih, langsung shoot Ngeri, ngeri, ngeri Masong Ronaldo, waduh Bagus, the like Aduh, puluh safety ini Dia kecil ya Kalau dijadiin striker ratingnya Karena aslinya itu Bukan striker dia, cuman Pirlo ini gak tau, ada-ada aja kadang Tidak Teresic, Eriksson Salah Susah ya, ternyata ya Wih Aduh hai 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 lulu 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 Hai day vincet waduh parah man cobalah lihat Hai dong Hai sudah kaku lukaku Oh nyimbang loh susah guys formasi pierlo ini nah Ronaldo kan yang mencetak gol mantap lihat repelnya terobos Ronaldo utik dua pemain yip tendang keras boom ini bisa karena ada Ronaldo sih guys menurut saya ini bisa karena ada Ronaldo masih apapun kayaknya kalau Ronaldo main itu jadi gampang gitu loh udah ini nggak rekomen banget ini pemain-pemain yang dipasangin di sama pierlo ini tapi karena penyerangnya Ronaldo ya jadi beda lagi ceritanya kalau dia was right the delivery wasn't they can revisit that burner up Alexis Sanchez Aduh Guardado ngapain jauh banget back ngawur Guardado ini ah ikut lusevido nggak rekomen aduh bentakur larinya aduh kalah lagi untung 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 gila lo kaku kalah juga lo wuih wuih nipis 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 tipis tipis banget Aduh hampir untung ini tagnya hebat ya the like ini hmm kadang terus sama the like nah dan akhirnya formasi pierlo ya untuk juventus ini berhasil juga di PS ya dan kalau menang ya saya bilang Ward itu nggak menang berarti formasi ini Ward itu not pierlo dan berhasil juga menang ya oke guys jadi gitu aja untuk trik formasi juventus kali ini ya silahkan like video ini dan boleh di share ke teman-teman yang lainnya dan jangan lupa subscribe channel ini guys terima kasih dan kita jumpa lagi di video selanjutnya yuk